Program Blue Spot untuk meningkatkan kreativitas guru dan anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Asyola Ulyaniva Di sini saya akan menjelaskan mengenai Global Kreativitas Index Di tingkat global, kreativitas Indonesia termasuk yang paling rendah Kenapa bisa seperti itu? Berdasarkan riset yang dilakukan di 139 negara Diketahui posisi Indonesia sangat rendah, yaitu peringkat ke 67 Indonesia masih kalah dari negara-negara satu kawasan Asia Tenggara Seperti Singapura yang ranking ke-7 dan Malaysia yang ranking ke-24 Negara-negara dengan indeks GCI tertinggi ialah Korea Selatan Pertama, dan Jepang ke-2, Israel ke-3, dan Amerika Serikat ke-4 Indonesia bahkan jauh tertinggal dari dua negara bungsu di Asia Tenggara Yaitu Vietnam dengan ranking ke-45 dan Thailand dengan ranking ke-38 Nah, apa sih penyebab kreativitas rendah? Rendahnya, indeks GCI menginsyaratkan ada yang keliru dalam proses pendidikan di kita Semua pakar pendidikan sepakat, pendidikan idealnya tidak sekedar transfer pengetahuan dari guru ke anak didik Lebih dari itu, pendidikan mestinya menginspirasi sehingga memunculkan kreativitas dan inovasi anak didik Sayangnya, alih-alih menginspirasi, mendorong, bahkan menciptakan iklim yang membidani lahirnya kreativitas Pendidikan kita justru menyumbat rapat Imajinasi, terutama yang membidani kreativitas dan inovasi bukan menjadi sesuatu yang penting dalam pendidikan kita Nah, bagaimana sih cara meningkatkan atau upaya meningkatkan kreativitas di Indonesia? Sebelum anak didik, dalam lingkup luas bangsa ini semakin miskin imajinasi Yang bermuara pada rendahnya kreativitas dan inovasi Stakeholder pendidikan perlu merumuskan strategi GCI Salah satunya dengan memberikan ruang imajinasi di kelas-kelas pengajaran Dari tingkat dasar hingga PT Membuka ruang imajinasi di setiap kelas, pembelajaran ialah pilihan yang bijak dan tepat Tidak hanya pengajaran bahasa dan sastra, tetapi juga matematika, fisika, biologi, ekonomi, manajemen akutansi, teknologi, sosial, sejarah, dan sebagainya Guru dituntut tidak sekedar menjadi pekerja kurikulum, tetapi juga pemicu sekaligus menyedia ruang imajinasi yang menjadi stimulus kreativitas dan inovasi anak didik Dengan jalan demikian, bukan hanya meningkatkan GCI Bisa terkoneksi, negara ini juga akan melesat dalam bidang hal kreatif dan imun inovasi setiap warganya Kali dari itu, saya sebagai seorang calon pendidik akan mengusahakan beberapa program Untuk meningkatkan kreativitas guru Sehingga guru dapat memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak Sehingga anak dapat mengasah kreativitasnya Salah satunya dengan cara Lospot atau lebih tepatnya lagi Mandala Di sini saya akan membuat program Mandala Kids Yaitu memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita Yang dimanfaatkan menjadi suatu kreativitas yang sangat menarik Berikut pembuatan Lospot Mandala Nah, di sini saya memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah Seperti bros, kertas koran, kancing-kancing, dan alat-alat seadanya Seperti ini Teman-teman di rumah juga bisa memanfaatkan barang-barang seadanya ya Nah, hal pertama yang teman-teman lakukan itu menentukan titik tengah Di sini saya akan menggunakan plakat sebagai titik petengahnya Disimpan Dan kita mulai Menyusun ya Saya menyusunnya dengan kancing-kancing Nah, hasil Mandala itu seperti ini teman-teman Kita membuat ujung atau titik tengah Terus, kita menggunakan alat seadanya Untuk mengelilingi si ujung ini Eh, si tengah ini Seperti itu Dan hasilnya seperti ini Mudah bukan? Teman-teman atau guru-guru dapat melakukan ini di sekolah Dengan alat yang seadanya Alat dan bahan yang seadanya Sehingga dengan ini juga dapat mengasah kreativitas anak Selamat mencoba Berikut merupakan contoh Mandala dengan berbagai macam jenis teknik Nah, seperti itu teman-teman Mudah bukan membuat Mandala Nah, Mandala ini juga dapat mengasah kreativitas anak-anak Sehingga dengan ini diharapkan kreativitas anak-anak Indonesia dapat meningkat Dan guru-guru juga tidak perlu pusing-pusing untuk mencari bahan Karena Mandala ini bisa menggunakan alat dan bahan seadanya Sekian program yang saya sampaikan Semoga dengan program ini dapat membantu teman-teman dan guru-guru Untuk meningkatkan kreativitasnya ya Saya ucapkan terima kasih Dadah teman-teman Dadah teman-teman Dadah teman-teman